Intro Satuan Resesal Kriminal Polres Asahan bersama Polsek Prapat berhasil menangkap tersangka berinisial IL warga desa Seisilau Asahan, Sumatera Utara yang bekerja sebagai security Singapore Land. Tersangka berhasil ditangkap di tempat kerjanya setelah petugas mendapat informasi keberadanya usai melarikan diri selama 2 hari. Pengakuan tersangka dirinya melakukan perampokan di rumah korban bernama Weni bersama temannya yang kini masih dalam pencarian. Dalam aksinya, tersangka masuk ke kamar korban dan menangkap mulut korban dengan menggunakan tangan sambil mengancamnya dengan senjata tajam jenis pisau. Kapolres Asahan AKBP Faisal Napitupulu langsung mendatangi Rumah Sakit Umum Kisaran untuk melihat tersangka perampok sadis ini saat mendapat perawatan medis akibat luka tembak di kaki. Kapolres Asahan AKBP Faisal Napitupulu mengatakan tersangka sempat ketahuan pemilik rumah saat akan membawa barang-barang berharga milik korbannya. Kemudian, pelaku menangkap mulut korbannya dan mengancamnya dengan senjata tajam agar tidak melakukan perlawanan dan langsung melatihkan diri. Tim dari gabungan dari POSEC, Pakat Janji, dan Satreskrim, Polres Asahan berhasil mengungkap dan melakukan penangkapan terhadap tersangka IL yang melakukan pencurian dan kekerasan. Jadi, si tersangka mempelajari kebiasaan dari warga korban yaitu pada saat suami korban berangkat kerja sekitar jam 2 dini hari tersangka masuk ke rumah korban sekitar pukul 03 dini hari dan membawa senjata tajam melakukan membekah korban yang terbangun dan mengambil sebuah handphone dompet yang berisi ruang sekitar 3 juta rakyat. Untuk penyekatan sementara ini sendirian atau bersama-sama, Pakat Janji? Ini masih dalam pengembangan kami. Informasi yang kita terima tersangka tidak tunggal tapi ada temannya yang diwaktu. Ini masih pengembangan. Untuk korban sendiri ada yang dilukain? Untuk korban itu diluka di pipi. Karena tergores di pipi. Tapi ibu korban terbangun sempat masuk ke kamar si tersangka yang membekah korban langsung melarikan diri dan kita lakukan pengejaran dan bisa kita tangkap. Setelah mendapat perawatan tersangka selanjutnya dibawa ke portos asahan guna keperluan pemeriksaan dan penyelidikan berlanjut. Dari Asahan, Sumatera Utara, Tim Liputan Kiberata TV, Salam Kiberata. Terima kasih. 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 Terima kasih.